selamat menikmati perubahan fisiologisnya yang pertama yaitu sistem reproduksi selama kehamilan ibu akan mengalami perubahan anatomi fisiologis pada sistem organ tubuhnya oleh karena itu perlu disampaikan pada saat bidang memberikan pendidikan kesehatan waktu ibu melakukan kunjuan kehamilan jadi kita harus memberitahu dulu kepada ibu, ibu nanti ini selama hamil akan terjadi perubahan pada tubuhnya entah itu pada tubuh luarnya maupun dalam keadaan dalam tubuhnya seperti itu kemudian pengenalan perubahan anatomi fisiologis tubuh selama kehamilan dapat mengadaptasikan ibu terhadap perubahan tersebut sistem reproduksi ibu salah satunya sistem yang memegang peranan penting dalam kehamilan jelas ya sistem reproduksi ini nanti adalah salah satu sistem yang akan berubah saat kehamilan perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi sistem reproduksi yang meliputi perubahan pada yang pertama vagina dan vulva kemudian cervix kemudian uterus dan kemudian ovarium kita bahas satu-satu dulu A. Vagina dan vulva hormon estrogen mempengaruhi sistem reproduksi sehingga meningkatkan vaskularisasi atau pembentukan pembuluh darah secara berlebihan dan hiperemia atau pembengkakan pembuluh darah pada vagina dan vulva peningkatan vaskularisasi ini menyebabkan warna kebiruan pada vagina yang disebut dengan tanda Chadwick nanti jangan kaget jika kita memeriksa kemaluan ibu nanti ada warna kebiruan seperti memar nah itu bukan apa-apa bukan kenapa-kenapa itu disebut tanda Chadwick karena peningkatan vaskularisasi dan hiperemia kemudian selanjutnya perubahan pada dinding vagina meliputi peningkatan ketebalan mukosa atau lapisan vagina lunakan jaringan penyambung dan hipertrofi atau peningkatan volume jaringan karena pembekakan sel otot polos seperti itu kemudian akibat peregangan otot polos tersebut menyebabkan vagina menjadi lebih lunak karena meregang atau melebar perubahan yang lain adalah peningkatan sekret vagina atau cairan vagina atau lendir vagina dan mukosa vagina atau lapisan vagina memetabolisme glikogen metabolisme ini terjadi akibat pengaruh hormon ekstrogen peningkatan lactobacillus menyebabkan metabolisme ini meningkat hasil dari metabolisme atau glikogen ini menyebabkan pH menjadi lebih asam 5,2-6 keasaman vagina ini berguna untuk mengontrol pertumbuhan bakteri patogen karena bakteri patogen pasti akan mati dalam lingkungan yang bersifat asam seperti itu kemudian yang kedua ada cervix perubahan cervix merupakan akibat pengaruh hormon ekstrogen sehingga menyebabkan masa dan kandungan air meningkat peningkatan vaskularisasi dan edema hiperplasia dan hipertrofik kelenjar cervix menyebabkan cervix menjadi lunak ini disebut tanda gudel dan cervix berwarna kebiruan tanda catwi seperti yang di atas tadi akibat pelunakan ismus maka terjadilah antifleksi mulut rahim sejajar dengan lubang vagina kemudian uterus berlebihan pada 3 bulan pertama kehamilan maksudnya uterus berlebihan itu uterusnya akan mengalami perkembangan atau membesar pada 3 bulan pertama kehamilan kemudian disini ada uterus selanjutnya yaitu pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses hiperplasia dan hipertrofi sel seperti tadi hipertrofi pertumbuhan sel tadi hal ini terjadi akibat pengaruh hormon ekstrogen dan progesteron penyebab pembesaran uterus yang pertama diantara lain adalah peningkatan vaskularisasi dan dilatasi atau pendataran pembuluh darah kemudian hiperplasia dan hipertrofi dan perkembangan disidua disidua atau lapisan kulit di dalam rahim jelas akan berkembang ya karena seiring dengan janin yang akan terus membesar dan berkembang kemudian uterus pertama berat sekitar 70-110 gram selama kehamilan ukuran uterus mencapai umur kehamilan aterem atau sudah saatnya bisa dilahirkan antara lain 30 panjangnya 30 cm lebarnya 25 cm kemudian tingginya 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc perubahan bentuk dan posisi uterus antara lain bulan pertama uterus berbentuk seperti alpukat kemudian 4 bulan kemudian berbentuk bulat dan akhir kehamilan berbentuk bujur telur rahim yang tidak hamil atau rahim normal sebesar telur ayam kemudian pada umur 2 bulan kehamilan sebesar telur bebek dan umur 30 bulan kehamilan sebesar telur angsa selama kehamilan dinding-dinding otak rahim menjadi kuat dan elastis hundus pada cervix mudah difleksi disebut tanda mcdonald korpus uteri dan cervix melunak dan membesar pasca umur kehamilan minggu ke-8 yang disebut tanda hegar tanda-tanda ini harus dihafalkan ya nanti tanda hegar apa-apa tanda cetwick apa mcdonald itu apa seperti itu sedangkan posisi rahim pada awal kehamilan adalah antifleksi atau retofleksi pada umur kehamilan 4 bulan kehamilan rahim berada dalam rongga pelvic dan setelahnya memasuki rongga parut jadi pada awal-awal bulan kehamilannya pertama itu rahim itu masuk dulu ke bawah atau ke rongga pelvic nah itu yang menyebabkan pada awal kehamilan itu ibu sering ingin merasa BAK atau buang air kecil nah setelah seiring dengan membesarnya perut atau seiring dengan bertambahnya usia kehamilan nanti perutnya akan seperti terangkat nanti akan keluar dari rongga pelvic kemudian naik masukin rongga perut seperti itu nah ini ada tinggi fundus ukuran tinggi fundus uteri selama kehamilan yang pertama yaitu umur kehamilan 12 minggu tinggi fundus uteri ini di 3 jari di atas simpsis masih belum terlihat ya mungkin sudah teraba agak keras tapi masih belum terlihat kalau ibu tersebut hamil kalau dilihat dari luar kemudian 20 minggu 3 jari di atas simpsis kemudian 24 maaf 3 jari di atas pusat kemudian 24 minggu setinggi pusat nah ini sudah mulai agak terlihat kemudian 28 minggu 3 jari di atas pusat ini sudah sangat terlihat ya ini kan umur 7 bulan kemudian 32 minggu 8 bulan pertengahan simpsis pertengahan pusat dan prosesus sifoideus prosesus sifoideus ini orang-orang biasa mengatakan ulu hati ya kemudian 36 minggu setinggi prosesus sifoideus kemudian 40 minggu atau hamil aterem 2 jari di bawah prosesus sifoideus nah sekarang saya tanya di umur 36 minggu ini kan tinggi fundus uteri setinggi prosesus sifoideus nah kenapa pada saat umur kehamilannya meningkat jadi 40 minggu tinggi fundus uterunnya malah turun 2 jari di bawah prosesus sifoideus nanti dijawab ya di kolom komentar nanti setelah saya menjelaskan sambil masuk sesi tanya jawab oke kenapa ini lebih rendah daripada umur kehamilan 36 minggu selanjutnya itu ovarium ovarium selama kehamilan ovulasi berhenti jelas karena sudah tidak memproduksi seliter dulu lagi ya karena sudah dibuahi pada awal kehamilan masih terdapat korpus uterum graviditatum dengan diameter 3 cm pascaplasena terbentuk korpus ini mengecil kemudian korpus uterum ini mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron kehamilan kehamilan menyebabkan banyak perubahan terhadap tubuh wanita salah satunya ada perubahan payudara ibu hamil yang kerap membuat tidak nyaman kondisi ini terjadi karena saat tubuh melepas hormon estrogen dan progesteron selain itu ada juga hormon prolaktin hormon yang memicu produksi asi nah ini hormon pada saat ibu sudah melahirkan tetapi asinya 1 atau 2 hari belum keluar nah ini nanti juga ada pijat namanya pijat laktasi yang ini untuk merangsang hormon prolaktin ini perubahan ini menjadi tanda tubuh ibu hamil sedang mempersiapkan diri untuk menyusui beberapa tahapan perubahan payudara ibu selama masa kehamilan yang pertama perubahan pada trimester pertama kehamilan yaitu minggu pertama hingga akhir minggu ke-12 atau bulan pertama sampai bulan ketiga perubahan payudara bisa menjadi salah satu tanda kehamilan yang disadari wanita perubahan hormon pada trimester pertama kehamilan membuat aliran darah meningkat dan mengubah jaringan pada payudara hasilnya mungkin payudara akan terasa nyeri atau geli kemudian bengkak dan bukan bengkak ya tapi agak besar dan menjadi sensitif jika disentuh rasa tersebut sama seperti kondisi payudara sebelum menstruasi atau sindrom premenstruasi atau PMS kalian juga pasti merasakan ya yang terjadi pada beberapa wanita kondisi tersebut biasanya dimulai terasa sekitar 4 hingga 6 minggu usia kehamilan dan bertahan selama trimester pertama kehamilan jadi nanti ibu akan merasakan di awal-awal kehamilan nanti mungkin akan merasakan payudaranya kemungkinan akan terasa nyeri kemudian bengkak kok merasa agak lebih besar dari biasanya kemudian sakit jika disentuh nah itu merupakan salah satu tanda-tanda kehamilan nah ini salah satunya mungkin juga bisa yang tidak disadari ibu kalau dia lagi hamil mungkin dia hanya berpikir oh ini mesti tanda-tanda moment atau height seperti itu karena tanda-tanya sama kemudian payudara pun akan mulai terlihat membesar pada umumnya ukuran payudara membesar hingga 1 hingga 2 cup maksudnya cup-cup payudara terutama jika ini adalah kehamilan pertama garis-garis stretch mark atau garis-garis putih dan rasa gatal pada payudara akan muncul seiring melebarnya kulit kulitnya akan melebar mesti akan terasa gatal kondisi tersebut biasa terjadi sekitar 6 hingga 8 minggu usia kehamilan kemudian perubahan payudara pada trimester kedua ini terjadi dari minggu ke-13 hingga ke minggu ke-26 pada trimester kedua kehamilan ini payudara akan bertambah besar dan berat perubahan tersebut membuat pembuluh darah yang berada di bawah kulit menjadi tampak lebih jelas ini nanti pembuluh darah yang berwarna ungu itu atau kepingpingan itu pasti akan terasa atau terlihat lebih jelas karena seiring dengan pertambahannya atau meregangnya kulit pada payudara mungkin juga nanti akan terdapat benjolan-benjolan kecil di sekitar putih sekitar minggu ke-14 hingga ke-26 kehamilan kemungkinan kemungkinan juga ada cairan kekuningan keluar dari putih nah itu jangan ibu jangan khawatir karena cairan penuh nutrisi disebut cairan kolostrum yaitu cairan yang dihasilkan oleh payudara sehingga tanda tubuh sedang bersiap untuk memberikan asih tapi tidak semua ibu bisa mengalami seperti ini bisa juga mungkin hari pertama dan kedua itu juga belum bisa muncul keluar asih juga tidak apa-apa atau dari beberapa ibu sudah minggu ke-26 atau ke-28 pada hamil 7 bulan itu sudah keluar asihnya nah itu jangan dibuang asihnya bisa ditampung ya kemudian nanti dibekukan atau di freezer itu bisa bertahan sampai 6 bulan jadi selama ini misalnya keluar umur 7 bulan keluar keluar 7 bulan nah itu jangan dibuang dimasukkan ke dalam botol kaca botol asih itu botol kaca kemudian disimpan di dalam freezer dan dibekukan nah itu bisa bertahan sampai 6 bulan nanti nah ketiga bulan kemudian jika bayinya sudah lahir itu bisa diberikan seperti itu karena anak kolostrum ini sangat penting untuk bayi ya karena cairannya banyak nutrisinya banyak gizinya dan bisa mencegah terjadinya kuning pada bayi baru lahir kemudian selanjutnya perubahan pada trimester ketiga kehamilan ini terjadi pada minggu ke-27 hingga akhir kehamilan atau minggu ke-40 pada trimester ketiga kehamilan terutama di minggu-minggu terakhir puting dan payudara terus membesar seiring meningkatkan produksi asing tidak semua ibu hamil mengalami perubahan demi perubahan seperti kondisi di atas ya tidak semuanya kemudian perubahan payudara ibu hamil bervariasi tergantung individu masing-masing sebagai contoh ada wanita yang mengeluarkan kolostrum dari putingnya namun ada pula yang tidak seperti yang saya jelaskan di atas tadi kemudian kita berlanjut ke yang ketiga yaitu sistem endokrin atau sistem hormonal sistem endokrin di sini yang pertama yaitu estrogen pada awal kehamilan sumber utama estrogen adalah dari ovarium selanjutnya estrogen dihasilkan oleh placenta dan kadarnya meningkat beratus kali lipat output estrogen maksimum atau estrogen yang dikeluarkan oleh tubuh maksimal 30-40 mg per hari dan diantaranya 85% terdiri dari estriol kadar estrogen terus meningkat menjelang persalinan nah ini saya ada pertanyaan lagi apa fungsi dari hormon estrogen pada wanita ini nanti bisa dijawab di kolom komen juga seperti sepertanya ini di atas tadi ya dicatat dulu nanti baru dijawab yang kedua yaitu progesteron progesteron pada awal kehamilan dihasilkan oleh korpus luteum dan setelah itu secara bertahap dihasilkan oleh placenta kadar hormon ini meningkat selama kehamilan dan menjelang persalinan mengalami penurunan karena produksi maksimum diperkirakan produksi atau pengeluaran hormon progesteron secara oleh tubuh per hari itu sekitar 250 mg nah ini juga ada pertanyaan apakah fungsi hormon estrogen pada wanita bisa dijawab nanti juga kemudian yang selanjutnya itu ada kortisol terdapat peningkatan yang cukup besar pada konsentrasi atau jumlah kortisol serum serama kehamilan pada awal kehamilan sumber utamanya adalah adrenal maternal dan pada kehamilan lanjut sumber utamanya adalah placenta jadi pada umur kehamilan lanjutan atau misalnya trimester 2 atau trimester 3 placenta ini sangat berguna sekali baik itu untuk bayi ataupun bagi tubuh ibu sendiri produksi hariannya 25 mg per hari kemudian sebagian besarnya diantaranya berikatan dengan protein sehingga tidak bersifat aktif jadi kortisol tidak berdiri sendiri tapi harus berikatan ada juga yang berikatan dengan protein seperti itu disini juga ada pertanyaan apakah fungsi dari hormon kortisol tersebut yang selanjutnya yaitu aldosteron pada minggu ke-15 kelenjar adrenal ibu akan mensekresi aldosteron dalam jumlah yang sangat banyak pada trimester 3 disekresi atau dikeluarkan sekitar 1 mg per hari bila supah nutrisi dibatasi sekresi aldosteron ini semakin meningkat aldosteron ini berperan dalam retensi natrium dan air pengeluaran retensi pengeluaran natrium dan air rumus selanjutnya itu ada renin aktivitas plasma renin meningkat 4-5 kali dibandingkan keadaan tidak hamil atau keadaan sebelum hamil renin ini berperan dalam pengaturan tekanan darah selama kehamilan yang selanjutnya yaitu hormon koreanik gonendotropin atau HCG HCG dihasilkan oleh trofoblast dan mencapai puncaknya sebelum minggu ke-16 dari usia kehamilan 18 minggu kadar HCG relatif konstan atau atau menetap kadarnya tidak berubah-ubah nah ini juga ada pertanyaan apa fungsi HCG pada wanita selanjutnya yaitu ada human placenta laktogen atau HPL kadar HPL atau koreanik somatotropin ini sama ini tersebut meningkat seiring dengan pertumbuhan placenta selama kehamilan nah ini pembahan placenta laktogen ini HPL ini juga bisa dikatakan sebagai hormon placenta karena hormon ini muncul selama ada placenta di dalam rahim ibu nah itu hormon placenta laktogen ini muncul hormon ini mempunyai efek laktogenik atau yang berhubungan dengan laktasi dan menyusui dan antagonis insulin yang bisa menaikkan gula dalam darah selanjutnya yaitu ada relaksin relaksin dihasilkan oleh korpus luteum dapat terdeteksi selama kehamilan namun kadang tertingginya dicapai pada trimester pertama kan fisiologisnya sebenarnya belum bisa dijelaskan namun diduga berberan penting dalam maturasi cervix atau pematahan cervix untuk menghadapi persalinan lanjutnya yaitu hormon hipofisis terjadi penekanan kadar FSH dan LH maternal selama kehamilan namun kadar prolactin yang seperti tadi yang bermanfaat untuk menyusui atau pengeluaran asli meningkat 10 kali lipat dibandingkan pada wanita normal atau tidak hamil karena wanita hamil nanti mempersiapkan untuk menyusui latasi belum dimulai sampai persalinan berakhir dimana kadar prolactin yang tinggi terus terjadi pada saat estrogen menurun jadi kebalikannya nanti masa persalinan hormon estrogen menurun dan kemudian digantikan dengan hormon prolactin yang aktif atau terus meningkat kemudian yang keempat ada sistem kekebalan kehamilan dianggap berkaitan dengan penekanan berbagai macam fungsi imunologi untuk menyesuaikan diri dengan janin yang masih dianggap asing oleh tubuh ibu jelas ya karena kan janin bukan merupakan salah satu organ tubuh dari ibu jadinya pada kehamilan ibu bisa terjadi flag atau perdarahan itu salah satu salah satu reaksi dari tubuh untuk mengeluarkan benda asing atau bisa disebut janin tersebut dari tubuh ibu jadi masih beradaptasi dengan benda asing tersebut jadi ibu berusaha mengeluarkannya dengan cara mengeluarkan flag atau darah tersebut tapi tidak apa-apa itu masih masa-masa adaptasi hamil awal kemudian kehamilan tentunya akan memberi perubahan yang cukup besar bagi tubuh ibu jelas ya pada masa kehamilan beberapa wanita juga mungkin akan merasakan bahwa tubuhnya menjadi lebih rentan sakit dibanding biasanya itulah mengapa bagi wanita hamil penting sekali untuk memilih makanan yang tepat jelas karena sekarang ibu juga punya manusia lain atau jiwa yang lain yang hidup bersama dia kemudian seiring dengan detak jantungnya dia makan juga dari dia seperti itu nah itu ibu harus penting sekali untuk memilih makanan yang tepat penting juga untuk mengetahui tanda-tanda bahwa sistem kekebalan tubuh tidak sedang dalam keadaan optimal pada saat hamil berikut ini adalah beberapa gejala yang menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh sedang tidak maksimal selama kehamilan yang pertama yaitu hidung tersumbat ataupun batuk hidung tersumbat atau batuk ini merupakan pertanda yang cukup jelas jika tubuh mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh dalam keadaan hamil maupun tidak jelasnya jika kita sudah mulai hidung kita tersumbat kemudian batuk kemudian agak pusing-pusing seperti itu nah itu pertanda bahwa ada sesuatu ada virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh kita dan tubuh kita itu memberikan alarm agar kita tahu bahwa tubuh kita itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau dalam sistem kekebalan tubuhnya sedang mengalami penurunan seperti itu tapi selama kehamilan intensitasnya terjadi mungkin akan meningkat atau lebih sering terjadi karena tadi isi ibu tadi rentan dalam penurunan sistem kekebalan tubuhnya selanjutnya yaitu kontraksi rahim jika merasakan adanya kontraksi rahim tetapi belum saatnya melahirkan mungkin itu disebabkan oleh suatu penyakit tertentu yang berendah dalam perut misalnya salah satunya yaitu asam lambungnya meningkat nah seperti itu bisa terjadi kontraksi rahim tetapi selama ibu tidak mengalami perdarahan atau bercak pada vagina hal tersebut tidak akan mengganggu kehamilan jadi selama ibu tidak mengalami keluhan keluar darah pada vaginanya kemudian ada bercak-bercak atau flek nah itu tidak insyaallah tidak akan mengganggu kehamilan ibu atau tidak akan membahayakan jeninya selanjutnya itu dihidrasi dihidrasi ibu hamil sebaiknya minum air putih tidaknya ibu hamil juga ya ibu yang tidak hamil juga itu manusia itu air minum air putih minimal itu 8-11 setiap hari kurang air minum dapat menyebabkan beberapa masalah selama kehamilan misalnya demam mual dan muntah nah ini indikasi demam ini menjadi salah satu indikasi penting bahwa kita tubuh kita sedang dehidrasi atau kekurangan cairan nah jika kita sudah mengalami sumang ataupun sudah demam kita itu harus minum air sebanyak-banyaknya minum air putih atau cairan elektrolit agar tubuh tidak terjadi dehidrasi selanjutnya ada asam lambung pada saat hamil penting sekali untuk makan secara teratur untuk mencegah asam lambung jika ibu mengalami peningkatan masalah dengan naiknya asam lambung itu mungkin pertanda bahwa sistem kekebalan tubuh itu menurun atau sedang mengalami adaptasi terhadap benda asing atau janin harus lebih diperhatikan jika seorang ibu mempunyai riwayat penyakit lambung atau ma nah ini harus lebih diperhatikan mungkin pada awal-awal kehamilannya ibu nanti bisa merasakan mual muntah itu mungkin tidak nafsu makan itu bisa dikonsulingkan dengan bidan atau bidan bisa menyarankan seperti ini nanti ibu bisa makan sedikit-sedikit saja tapi frekuensinya lebih sering jangan sekali makan banyak nah itu bisa nanti kan bisa mual kemudian bisa muntah lagi seperti itu nah itu harus tetap makan harus tetap lambungnya diisi agar asam lambungnya tidak naik dengan cara makannya sedikit-sedikit saja ataupun ngemil bisa tetapi makannya frekuensinya lebih sering gitu kemudian ini ada sistem perkemihan selama kehamilan sistem perkemihan mengalami berbagai perubahan struktural dan fungsional dengan banyaknya perubahan struktural yang bertahan dengan baik sampai periode pospartum perubahan utama selama kehamilan adalah retensi natrium atau pengolahan natrium tadi dan peningkatan cairan ekstraseluler ibu hamil sendirung merasakan ingin BAK atau pipis terus-menerus sampai usia 6 hingga usia kehamilan 6-12 minggu setelah usia 16 minggu pembesaran uterus akan membuat ureter menjadi dilatasi untuk menampung banyaknya urin setelah usia 16 minggu nanti keluhan BAK itu sudah mulai berkurang karena ureternya dilatasi atau mendatar itu bisa menampung banyak urin jadinya urinnya sudah tidak apa caira ureternya sudah tidak ditekan oleh rahim umur kehamilan 16 minggu sudah mulai meningkat sudah mulai naik ke atas rahimnya nanti caira urinnya tidak tertekan dan sudah tidak sering lagi mengalami BAK yang pertama itu trimester pertama pada bulan pertama kehamilan kandung gancing kandung gancing tertekan sehingga sering timbul rasa ingin pipis keadaan ini hilang dengan tuanya kehamilan bila uterus gravidusnya keluar dari rongga panggul dan ginjal wanita harus mengakomodasi tuntutan metabolisme dan sirkulasi tubuh ibu yang meningkat dan juga mensekresi produk sampah janin nah jadinya ginjal ini tidak hanya fokusnya untuk mengeluarkan cairan pipis atau sampah dari ibu tadi tapi dia juga harus mengakomodasi tuntutan metabolismenya dia harus melakukan pekerjaan yang lain untuk mengatur metabolisme tubuh ibu kemudian juga mensekresi atau mengeluarkan produk sampah dari janin produk sampah misalnya BAB atau BAK itu juga harus dikeluarkan itu bersamaan keluarannya dengan pipis atau BAB dari ibu juga fungsi ginjal berubah karena adanya hormon kehamilan peningkatan volume darah postur wanita aktivitas fisik dan asupan makanan sejak minggu ke-10 gestasi atau penempelan janin atau buah kehamilan pelvic ginjal dan ureter berdilatasi ginjal pada kehamilan sedikit bertambah panjang ginjal pada kehamilan sedikit bertambah panjang ya bertambahnya 1-1,5 cm volume relanya meningkat 60 ml dari 10 ml pada wanita yang tidak hamil jadi pada wanita yang tidak hamil itu volume renalnya atau ginjalnya hanya 10 ml nah ini meningkat menjadi 60 ml selama kehamilan kemudian trimester 2 trimester 2 ini kandung kemih tertarik ke atas dan keluar dari panggul ke arah abdomen sehingga intensitas untuk berkemih berkurang kemudian ureter memanjang sampai 7,5 cm karena kandung kemih bergeser ke arah atas jadinya kandung kemihnya bertambah panjang sampai 7,5 cm karena kandung kemihnya bergeser ke atas jadinya seperti selang itu nah itu kan selang jika misalnya ada bunga yang dekat dengan dia itu kan selangnya hanya pendek saja bisa digunakan untuk menyiram dan jika bunganya berada agak jauh tentunya selangnya akan ditarik dan akan memanjang sampai sampai ke bunga tersebut seperti itu contohnya jadinya ureter ureter itu atau saluran kemih itu akan fleksibel atau memanjang seiring dengan berada di mana kandung kemihnya akan mengikuti kandung kemih itu bergeser sampai ke arah mana nah itu itulah sepanjang ureternya kemudian trimester ketiga pada trimester ini kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul kemudian keluhan sering kencing ini akan timbul lagi karena kandung kencing akan mulai tertekan kembali karena bayinya juga sudah mulai membesar dan kemudian bagian terbawah janinnya entah itu kepala atau entah itu bokong nah itu akan menekan ke bagian bawah ibu ke bagian bawah simpisis ibu nah itu akan terjadi sering kencing lagi pada kehamilan tahap lanjut pelvis ginjal kanan dan ureter lebih berdilatasi daripada pelvis kiri karena akibat pergeser uterus yang berat ke arah kanan perubahan-perubahan ini membuat pelvis dan ureter mampu menampung urin dalam volume yang besar dan juga memperlambat laju aliran urin selanjutnya itu ada sistem pencanaan traktus digestifus salivasi atau air liur meningkat pada trimester 1 kemudian mengeluh mual muntah ada juga namanya nanti hipersalivasi atau ibu itu bisa dialami oleh ibu pada trimester 1 hipersalivasi itu produksi hormon produksi cairan saliva atau cairan air liur yang meningkat sehingga ibu itu ingin merasa meludah terus nah itu bisa ada ada beberapa ibu yang mengalami demikian di awal-awal kehamilan tonus otot-otot saluran penyerahan melemah sehingga makanan akan lebih lama dicerna dan lebih lama berada di saluran makanan reabsorpsi atau penyerapan makanan baik namun kemungkinan akan menimbulkan obstipasi atau apa namanya obstipasi saya lupa obstipasi atau susah BAB gejala muntah atau MSS gravidarum sering terjadi biasanya pada pagi hari disebut morning sickness kemudian yang ketujuh yaitu sistem muskuloskeletal sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh yang bertanggung jawab terhadap pergerakan komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat sistem ini terjadi dari muskuler atau otot otot ini jadi dari otot sendiri tendon dan ligamen kemudian skeletal atau raka yaitu terdiri dari tulang dan sendi perubahan sistem muskuloskeletal terjadi pada umur kehamilan semakin bertambah adaptasi ini mencakup peningkatan berat badan kemudian bergesernya pusar akibat perbesaran rahim kemudian relaksasi dan mobilitas namun demikian pada saat pospartum sistem muskuloskeletal akan berangsur-angsur pulih kembali sebenarnya semua sistem yang dibahas tadi juga akan berangsur-angsur pulih kembali seperti pada saat sebelum hamil nanti kalau sudah setelah melahirkan atau masa nevas itu nah masa nevas itu juga bisa dikatakan masa dimana semua sistem-sistem dalam tubuh itu akan berangsur-angsur normal kembali seperti saat sebelum hamil selanjutnya itu sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat ke sel dan dari sel yang pertama yaitu trimester pertama sirkulasi darah dalam darah ibu selama kehamilan dipengaruhi oleh adanya sirkulasi keplasenta jelas ya karena sirkulasinya darahnya itu juga harus berbagi atau berbelok juga ke arah placentanya ibu uterus yang membesar dengan pembumbul darah yang membesar pula volume plasma darahnya meningkat 10 minggu usia kehamilan dan akan terus meningkat hingga mencapai puncak pada 30-34 minggu kemudian ada trimester kedua pada kehamilan yang memasuki 16 minggu mulai jelas terlihat terjadinya proses hemodulusi atau pengenceran darah atau hemoglobin HP menurun berhubungan dengan defisiensi besi defisiensi besi nah ini pada umur kehamilan 16 minggu ini biasanya ibu juga ada beberapa ibu yang mengalami mimisannya tidak tidak ada gejala apa-apa tidak demam atau tidak apa-apa tidak tiba-tiba ibu mengalami mimisan nah ini terapa ini merupakan salah satu tanda terjadinya proses hemodulusi atau pengenceran darah jadi darahnya lebih encer daripada saat sebelum hamil seperti itu nanti nanti ada penjelasan lagi di materi-materi belakang kemudian kemudian ada hemoglobin ini menurun berhubungan dengan defisiensi besi nah ini hemoglobin kenapa bisa menurun karena ibu juga akan memberikan nutrisinya juga dan karena darahnya juga akan berbagi dengan janinnya jadinya tidak hanya hemoglobin ini tidak hanya untuk tubuh ibu sendiri tapi juga sudah untuk tubuh janinnya juga nah ini kemungkinan bisa menurun maka dari itu kenapa bidan harus memberikan suplemen atau vitamin zat besi untuk ibu selama kehamilan jadi agar tidak terjadi defisiensi zat besi atau habinya rendah kemudian trimester 3 terjadi penekanan pada aorta jantung akibat pembesaran uterus dan akan mengurangi aliran darah placenta ke ginjal jantung akan tertengkan karena seiring dengan akan bertambah naiknya uterus dan akan terus bertambah dan akan terus membesar seiring dengan janinnya akan terus berkembang kemudian sistem integumen pada trimester 1 biasanya akan timbul klasma gravidarum atau bercak hitam pada bagian wajah dan leher yang dimana ukurannya bervariasi nanti bisa di cek misalnya sedang memeriksa fisik ibu ini ada bercak-bercak hitam atau tidak misalnya ada seperti flag-flag hitam itu nah itu namanya klasma gravidarum tidak semua ibu juga mengalaminya jadi tidak bisa semuanya oh ini harus ada ini tidak jadi tidak harus seperti itu jadi ada beberapa ibu yang mengalami ada juga yang tidak pertumbuhan kuku mengalami percepatan selama masa kehamilan trimester 1 selain itu kulitnya bisa agak lebih berminyak dan agne atau timbul jerawat juga dapat timbul terkadang kulit besir dan berseri juga dapat timbul selama kehamilan nah ini berbeda-beda antara ibu satu dua dan ibu yang lain yang bisa waktu hamil itu keadaan buluk banget berjerawat wajahnya berminyak kemudian terimbul kehitaman di wajah dan leher tapi ada juga ibu yang apa wajahnya itu lebih bisa lebih cerah seperti itu nah itu berbeda-beda pembawaannya setiap ibu ada pun terjadi peningkatan pertumbuhan rambut halus tapi akan hilang setelah kehamilan berakhir nah biasanya rambut halus ini kan ada di tangan dan kaki nah ini mungkin akan lebih melebat lagi atau lebih banyak lagi selama kehamilan tetapi nanti tidak usah dipotong atau dicukur nanti bisa akan hilang sendiri setelah kehamilannya juga berakhir kemudian lanjut pada trimester kedua pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi kemerahan kusam dan kadang juga mengenai daerah payudara dan paha perubahan ini dikenal dengan namanya striegravidarum pada multipara atau kehamilan yang sudah lebih dari satu kali selain striegra kemerahan itu seringkali dikembangkan garis berwarna merah bergilau yang merupakan sikatrik dari striegra sebelumnya maksudnya penambahan dari strie sebelumnya maksudnya sebelum misalnya pada hamil pertama itu sudah ada strie kemudian pada hamil kedua muncul strie lagi nah ini nanti strienya akan berwarna perak atau perak berkilauan seperti itu nanti bisa di cek di cek kemudian ada trimester 3 pada banyak ibu hamil kulit di garis pertengahan perutnya linia alba nah ini semua wanita pasti ada ya garis tengah berwarna hitam atau kecoklatan gitu di antara simpsis dengan pusat nah itu pasti ada coba kalian cek perut kalian masing-masing itu juga pasti akan ada meskipun samar tapi tetap ada nah ini pada kondisi hamil itu akan berubah menjadi hitam kecoklatan yang disebut linia grisea yang mungkin pada hamil sudah kecoklatan tapi masih samar nah ini akan lebih jelas atau lebih terkas lagi warnanya pada saat hamil ini disebut linia grisea linia nigra juga ini juga linia nigra istilah linia nigra adalah garis pigmentasi dari simpsis pubis sampai ke bagian atas fundus di garis tengah tubuh kulit perut juga tampak seolah-olah retak kewarnanya berubah agak hiperemik atau agak lebih jelas agak lebih hitam dan kebiruburan yang kebiruburan ini disebut stria levide setelah partus atau setelah melahirkan stria levide akan berubah menjadi putih yang disebut stria albican pada seorang multigravida atau hamilnya sudah lebih dari satu kali sering tampak stria levidean bersama dengan stria albican stria-stria ini juga harus kalian pahami ya mana stria mana linea alba mana linea gracia linea grisea kemudian linea nigra itu juga sebelah mana kemudian kalau yang yang agak kebiruburan itu namanya apa seperti itu nanti bisa dibelajari nanti akan praktek dan bertemu dengan pasien itu nanti akan bisa kalian pahami sendiri yang kemudian ada yang kesempatan metabolisme ada peningkatan basal metabolic rate atau BMR yaitu kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital seperti untuk bernafas beredaran darat pekerjaan ginjal kemudian pankreas dan lain-lain yang menjadi alat-alat tubuh serta untuk proses metabolisme di dalam sel dan untuk mempertahankan suhu tubuh pada ibu hamil BMR akan meningkatkan sekitar 15-20% di trimester akhir keseimbangan asam alkali ini berubah jika pada saat hamil jika saat tidak hamil kadar dalam tubuh normal namun pada saat hamil akan terjadi perubahan konsentrasi darah ke arah lebih alkali atau lebih basah suasananya peningkatan kadar protein sangat diperlukan saat hamil untuk perkembangan badan alat kandungan payudara dan tentu saja untuk janin jadi protein itu penting sekali jadi kita harus perlu memperhatikan asupan nutrisi ibu hamilnya di kadar protein itu juga sangat harus diperhatikan cukup atau tidak perharinya yang dikonsumsi oleh ibu diperkirakan 1 gram protein setiap kilogram berat badan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari misalnya berat badan ibu 60 kg itu kan 1 gram protein setiap kilogram setiap 1 kg itu dibutuhkan 1 gram protein jadinya jika tubuh ibu hamil itu 60 kg itu setiap hari harus memerlukan 60 gram protein yang masuk dalam tubuhnya peningkatan kadar kolesterol mengenai lemak ini sudah lama dikemukakan oleh para ahli bahwa hormon somatotropin mempunyai peranan dalam bentuk lemak dan payudara dimana lemak ini juga tertimbun pada badan paha dan lengan badan kolesterol dapat meningkat sampai 350 mg atau lebih per 100 mg peningkatan kadar kalsium janin membutuhkan 30-40 gram kalsium untuk membentukkan tulang-tulangnya dan ini terjadi umumnya di trimester akhir nah kalsium ini sangat penting untuk janin karena dia akan nanti akan membentuk tulang-tulangnya menjadi lebih sempurna lagi dan kemudian baru siap untuk dilahirkan makanan yang kita konsumsi setiap harinya diberikan mengandung 1,5-2,5 gram kalsium diberikan 0,2-0,7 gram itu kalsium tertahan dalam tubuh untuk keperluan selama hamil nah mungkin pada saat tidak hamil maka kalsium itu diperlukan sekitar segini nah nanti tidak semua kalsium itu akan diretensi atau dikeluarkan semuanya yaitu disimpan 0,2-0,7 gram kalsium ini untuk mempersiapkan badan ibu nanti pada saat mengalami kehamilan seperti itu ini juga ada peningkatan kadar fosfor magnesium dan tembaga berdasarkan penelitian kadar ketiga ini mengalami peningkatan namun karena kadarnya dalam tubuh yang memang cukup rendah jadi tidak terlalu berpengaruh jadi jumlahnya pastinya bervariasi kadar tembaga bisa meningkat dari 109 sampai 212 212 milikron per gram nah ini lebih kecil lagi dari gram per 100 ml lebih kecil dari miligram mikron gram peningkatan kadar zat besi untuk wanita hamil diperlukan tambahan zat besi sekitar 800 mg sehingga perlu dipemberian zat besi sebanyak 90 tablet selama hamil ini minimal selama kehamilan itu ibu harus mengkonsumsi 90 tablet selama hamil 1 tablet setiap harinya peningkatan berat badan wanita hamil akan diperkirakan antara 6,5 sampai 16,5 kilogram rata-ratanya rata-ratanya 12,5 melakukan ini terutama pada kehamilan 20 minggu terakhir adanya kenaikan berat badan ini terlalu banyak sering ditemukan pada imbu hamil yang memiliki beberapa penyakit contohnya diabetes melitus ini harus diperhatikan untuk kenaikan berat badan ibu yang banyak atau besar sekali dari awal kehamilan sampai minggu ke-20 ini bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang apakah ibu mempunyai riwayat diabetes melitus atau gula seperti itu bisa menjadi patokan jika ibu berat badannya melejit atau misalnya bertambah 20 kilogram misalnya itu harus dilakukan pemeriksaan diabetes melitus atau ditanya pada ibu apakah ibu punya riwayat penyakit diabetes atau tidak seperti itu kemudian berat badan dan indeks masa tubuh sebanyak sepertiga dari kenaikan berat badan selama kehamilan diperuntukkan untuk janin placenta dan cairan ketuban sedangkan 2 per 3 sisanya diperuntukkan bagian otot uterus atau rahim yang terus melakukan pembesaran kemudian jaringan payudara peningkatan volume darah cairan ekstraseluler dan penyimpanan lemak ibu hamil sebagai persiapan untuk menyusui jadi selama kehamilan itu tubuh ibu itu tidak hanya concern untuk menjaga selama kehamilan juga tapi sudah menyiapkan nanti jika saat ibu sudah memasuki masa nifas dan masa menyusui gitu ya ibu hamil menyimpan sejumlah besar lemak pada tubuhnya pada kehamilan normal untuk memenuhi kebutuhan tubuh ibu dan kebutuhan energi janin dan juga untuk mempersiapkan kebutuhan energi saat menyusui tubuh menyimpan lemak paling banyak antara 10 sampai 20 minggu kehamilan atau sebelum kebutuhan energi janin yang tertinggi cadangan lemak itu cenderung menurun sebelum akhir kehamilan hanya setengah kilo dari sekitar 3,5 cadangan lemak itu selama kehamilan disimpan di janin jadi hanya 0,5 kilogram dari sekitar 3,5 itu cadangan lemak itu sampai ke janin jadi lemaknya ke ibu itu 2 2 kilo ke ibu kemudian yang 3 kilo ke ibu kemudian setengah hanya setengah kilogramnya sampai ke janin jadi jangan ada jangan ada alesan kalau ibunya makannya banyak kan buat 2 orang seperti itu itu sebenarnya salah jadi jangan hanya makannya yang banyak saja tapi nutrisinya tidak seimbang dan nanti malah menyebabkan obesitas atau kegemukan pada ibu setelah melahirkan malah susah lagi untuk menurunkan berat badan yang selama kehamilan itu harus diperhatikan itu nutrisinya jangan kuantitasnya tapi kualitasnya seperti itu itu bisa dikonselingkan atau dikomunikasikan juga ke ibunya jangan kalap makan kalau saat hamil dengan alasan nanti saya juga harus makan untuk bayi saya soalnya ada 2 tubuh yang sekarang harus dikasih makan itu sebenarnya salah selanjutnya itu darah dan pemukuman darah yaitu ada volume darah volume darah ibu itu meningkat secara nyata selama kehamilan jelas dalam penelitian volume darah saat aterem atau hamil sudah mendekati masa pelahiran itu dikisar antara 40-45% di atas volume waktu ibu tidak hamil peningkatannya ini biasanya disebabkan oleh plasma dan eritrosit walaupun biasanya lebih banyak plasma daripada eritrositnya yang ditambahkan ke sirkulasi ibu peningkatannya eritrosit itu tidak begitu banyak hanya sekitar 450 mil atau bertambah hanya sekitar 33% penting peningkatan dari eritrosit ini adalah menciptakan kebutuhan zat besi dalam darah ibu ini ada kebutuhan zat besinya yang normal itu sekitar 1000 mg 300 mg secara aktif di tas terkejani dan prasenta sisanya akan digunakan ibu untuk memulai kebutuhan zat besi dalam tubuh ibu sendiri selanjutnya ada sistem pernafasan mengeluh ibu itu kadang mengeluh merasa sakit dan sesak dan pendek nafasnya dan ini disebabkan oleh usus yang tertekan ke arah diafragma jadi diafragmanya itu tertekan karena pembesaran rahim kapasitas paru-paru meningkat sedikit selama kehamilan wanita hamil selalu bernafas lebih dalam misalnya ambil nafas lebih dalam lagi yang diambilnya karena memerlukan lebih banyak tenaga untuk bernafas yang lebih menonjol adalah pernafasan dada atau thoracic breathing di sistem pernafasannya ada saraf perifer tidak terdapat perubahan saraf yang normal selama kehamilan terkadang gejalatnya timbul karena melemahnya persendian perubahan postur selama kehamilan yang terakhir itu ada otak otak ini erat kaitannya dengan tingkat stressor yang dialami ibu selama kehamilan jaringan otak ini kemungkinan tidak mengalami perubahan jaringannya tidak mengalami perubahan tapi kemungkinan efeknya ke efek psikologisnya jadi otak itu berhubungannya dengan efek psikologisnya komponen dari otak atau dari otak itu sendiri tidak mengalami perubahan apa-apa terkadang wanita tidak menerima kehamilannya dan mungkin terjadi kemungkinan terjadi psikosis dan dengan berbagai macam sebab terjadi gangguan psikologis ini gangguan psikologis dengan berbagai macam sebab atau berbagai macam alasan seperti itu silakan ini sudah selesai penyampaian materi saya silakan misalnya kalau mau diulang-ulang lagi silakan atau didengarkan lagi nah sekarang saya ada tugas untuk kalian yang pertama carilah materi ini kan tadi saya baru membahas tentang yang perubahan fisiologis pada ibu hamil yang psikologisnya belum ya nah ini saya tugas kalian adalah mencari materi selengkap-lengkapnya tentang perubahan psikologis dalam masa kehamilan trimester 1 2 dan 3 tetapi saya mintanya tidak hanya di terus di word kemudian dikirim email saya mintanya kalian mempresentasikan seperti ini seperti saya ini hasil kerja kalian dalam bentuk microsoft powerpoint juga bisa atau di slideshow kemudian atau word seperti ini juga bisa dengan menggunakan rekaman video atau suara maksudnya video itu kalian menampakkan diri kalian memvideo diri kalian sedang mempresentasikan materi tersebut atau hanya dengan suara seperti saya seperti ini jika menggunakan rekaman suara saja harus ada gambaran seperti ini slide atau wordnya juga harus ditampilkan seperti pokoknya seperti saya ini seperti gini seperti yang saya lakukan kemudian upload rekaman tersebut ke dalam youtube channel kalian masing-masing jika tidak memiliki channel sendiri bisa nebeng atau bisa minta tolong ke teman tolongin dong uploadin punya aku juga tidak apa-apa nanti bisa minta tolong ke rekan yang lain yang punya youtube channel pasti punya ya masa anak-anak zaman sekarang tidak punya youtube channel kemudian deadline nya hari rabu saya deadline kan hari rabu jam 12 siang oke nah seperti itu saja penjelasan dari saya untuk perubahan fisiologis untuk pertemuan keempat kali ini saya cukupkan terima kasih sudah menyimak dengan baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati